Reza Artamevia ikhlas melepas Aliyah dinikahi Tariq Halilintar Setelah menggelar acara lamaran, Aliyah Masaid akan dinikahi oleh Tariq Halilintar Acara lamaran mereka pun juga dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga gen Halilintar dan Reza Artamevia Reza Artamevia mengaku sudah ikhlas melepas putrinya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tariq Halilintar Insya Allah Bismillah, pokoknya teriring doa selalu dan restu Ujar Reza Artamevia, dikutip dari kanal Youtube TRANS 7 Oficial, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 Pokoknya yaudah gitu bismillah, karena kan sudah cukup usia, lanjutnya Lebih lanjut, Reza pun mengungkapkan jika Aliyah dari dulu memang memiliki keinginan untuk menikah muda Menurutnya, ini merupakan jawaban dari doa yang adalah ia panjatkan untuk Aliyah Kalau Aliyah itu memang dari dulu kepingin nikah muda, nikahnya enggak mau tua-tua Aliyah bilang, ibu doain ya supaya Aliyah bisa ketemu sama yang benar-benar bisa jadi imam Aliyah, gitu, ungkapnya Sebagai seorang ibu ya kita punya kekuatan kan cuma doa, yaudah doanya itu, jelas Reza Pasangan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid dikabarkan akan menggelar pernikahan mereka di akhir bulan ini Diketahui, Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid telah resmi lamaran mereka pada tanggal 23 Juni tahun 2024 lalu Hal itu terungkap dari pernyataan Lenggo Geni Farouk atau Geni Farouk mengatakan waktu pasti pernikahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid Iya insya Allah, menikah akhir Juli, ujar Lenggo Geni Farouk dikutip dari laman grid.id, Rabu, tanggal 10 September tahun 2024 Saat ditanya soal detail pernikahan Tarik dan Aliyah, ibu sebelas anak itu memilih bungkam Soal acara katanya Umi gak boleh spoiler, kata ibu sebelas anak ini Untuk informasi, Tarik dan Aliyah Masaid sudah menjalin hubungan asmara selama satu tahun lamanya Keduanya sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jengjang serius Persiapan pernikahan Tarik dan Aliyah diketahui sudah hampir rampung Tarik Halilintar sempat prioritaskan pasangan hingga jauh dari Tuhan Tarik Halilintar mengaku sempat jauh dari Tuhan hingga kehilangan arah Hal itu terjadi saat Tarik Halilintar putus dari Fuji dan sebelum itu memang ia prioritaskan pasangan dibanding Tuhan Hingga akhirnya Tarik Halilintar belajar dari kakaknya Atta Halilintar dan mulai instrospeksi diri Pengakuan itu dikatakan oleh tunangan Aliyah Masaid saat menjadi bintang tamu dalam podcast Youtube Denny Sumargo Yang gua belajar dari dia, Atta, juga ketika patah hati itu saatnya turun mesinlah Perbaiki diri, evaluasi, ujar Tarik, dikutip Tribun News, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024 Disinggung mengenai momen terpuruk setelah putus Pria berusia 25 tahun ini meminta warganet untuk tak mengaitkan dirinya dengan masa lalunya Pun